Apakah ini Presiden Jokowi tidak diakui di dunia internasional? Ya kalau kita lihat langkah-langkah internasional berikut, kita tidak penting lagi mendengarkan jubir-jubir istana atau ahli-ahli hukum sebelah Jokowi. Tidak perlu kita dengarin lagi dia ngomong. Yang kita tunggu nanti langkah dari dunia internasional. Dapat dirumuskan legitimasi Jokowi sebagai Presiden RI sedang dipersoalkan secara hukum. Nah ketik dalam status yang sedemikian, dunia internasional tidak mau berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama saya, Fas Kudusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman semua, baru-baru ini kita mendengar informasi yang cukup menarik dan perlu kita bahas mengenai keputusan MA soal pemilu. Nah ini perlu kita bahas lagi lebih mendalam bersama Babe Rebron Saidi. Karena Babe ternyata pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini di dunia internasional guys. Nah coba kita tanyakan ke Babe. B, menurut Babe, dengan adanya keputusan MA ini nih B, ini cukup menggetarkan loh B. Walaupun sebenarnya dari istana pun mengungkapkan dan KPU pun mengungkapkan bahwa ini nggak ada pengaruhnya apa-apa B. Ini gimana pandangan Babe soal ini B? Ya, menurut saya ya, keputusan Mahkamah Agung nomor 44 itu mendowngrade legitimasi presiden. Dalam keputusan itu, kalau kita bicara gampang ya, kalau kamu mau masak nasi, cuci berasnya pakai air. Nah, itu kan. Dia cuci beras pakai bai gon. Jadi racun dong. Mahkamah Agung dalam hal ini nggak mengatakan, ini nasi jangan dimakan, karena kamu cuci pakai bai gon. Cukup dia ngatakan. Karena kamu cuci itu beras pakai bai gon, kamu melanggar aturan. Menganggar kebiasaan. lazimnya nyuci beras, itu dengan air bersih. Nah, baru dimasak. Jadi, kalau di dalam bahasa ahli-ahli fikir, kenapa sih Mahkamah Agung tidak sekalian batalkan penetapan? Itu tidak diperlukan. Dalam bahasa orang-orang fikir, namanya Mabhum Mukhalafah. Kita sudah maklumlah, ini orang masak nasi pakai bai gon, udah nggak usah dimakan. Kenapa ditambahin lagi keterangan bahwa, karena itu, karena ini berasnya dibasak pakai bai gon, karena itu nasi yang sudah masak ini, jangan dimakan, nggak perlu. Kita cuma tahu dia masak pakai bai gon. Maksudnya penafsirannya sudah jelas? Sudah jelas. Apa yang Mabbe baca dari penafsiran Keputusan MA itu? Dilegitimasi presiden dan wakil presiden yang dinyatakan terpilih oleh... Dilegitimasi? Dilegitimasi. Secara hukum bahwa, dia tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Iya, makanya jadi tanda tanya dan spekulasi. Kenapa reshuffle kabinet yang telah dia umumkan, lalu dinyatakan batal melalui segnek? Kan jadi pertanyaan, siapa yang naikkan itu? Kenapa harus dikatakan reshuffle nggak jadi? Kan nggak perlu. Oke. Kan biasanya dia diulur-ulur aja ya. Iya. Menyatakan nggak jadinya, kita simpulkan sendiri. Kayak pindah ibu kota. Sayembara, sayembara. Sayembara-nya kagak diumumkan. Pindah ibu kotanya kagak jadi juga nggak diumumkan. Dia biasanya begitu. Iya, iya. Jadi kenapa harus reshuffle kabinet dinyatakan batal secara rasmi? Itu bukan tradisi dia. Bukan tradisi pemerintahan ini. Oke. Oke. Jadi itu timbul spekulasi, timbul pertanyaan, ada apa Mensek Snek harus secara rasmi mengumumkan reshuffle kabinet itu tidak jadinya. Buat mungkin, buat menangin partai-partai biar nggak ada begitu jolak gitu kan, Be? Menurut saya mereka sudah tahu MA44. Dia sudah tahu MA44. Jadi dia sendiri walaupun mengatakan melalui juru bicara istana yang bidang hukum, sudah mengatakan tidak ada pengaruh apapun. Itu kan ucapan itu sebenarnya mengabaikan hukum. Ya kan? Putusan mahkamah agung. Itu putusan mahkamah agung. Dimana-mana mahkamah agung itu instansi yang tertinggi di bidang yudikatif. Oke. Itu dilecehkan begitu saja dengan ucapan tidak pengaruh apapun gitu ya. Nggak benar dong itu. Karena mahkamah agung bertakhta dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Maupun yang mereka robah empat kali. Nah, jadi dengan itu, Apakah penyelesaiannya secara politik? Kita sudah lihat para pihak sudah berpendapat kan? Yusril sudah berpendapat. Nggak ada pengaruhnya kata Yusril ya. Oke. KPU sendiri sudah berpendapat. Walaupun pendapat KPU itu tidak mengenai konten. Karena yang dipersoalkan oleh MA adalah peraturan yang dibuat oleh KPU itu mengenai keterpilihan Presiden dan WAPRES melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 45 perubahan dan melanggar Undang-Undang PIRPRES. Seorang Presiden baru dapat dinyatakan menang kalau dia menang di 2 per 3 provinsi. Artinya dia menang di 23 provinsi. 3 per 4. Sorry. 2 per 3 provinsi. artinya itu 23 provinsi. Dia menang cuma 21 provinsi. Presiden yang dinyatakan menang harus memperoleh suara di semua provinsi tidak boleh kurang dari 20%. Dia di Sumatera Barat 14%. Kurang dari itu malah. Di Aceh juga 14% atau kurang dari itu. Jadi itu tidak boleh ditetapkan sebagai Presiden terpilih. Sementara di beberapa provinsi ada yang kurang dari 20%. Artinya di 2 provinsi itu yang pasti. Karena itu KPU itu mengalihkan persoalan dengan mengatakan ini adalah 1 periode. karena Pak Paslonnya cuma 2. Itu tidak disoalkan oleh MK. Apakah cuma 1 kali, 1 tingkat, 1 tahap PilPRES. Tidak disoalkan. Atau bertahap-tahap kayak Kopat COVID. Itu bukan persoalan yang digumuli oleh MA. MA menggumuli persoalan bagaimana menyatakan seorang menjadi Presiden terpilih. Dia harus menang 2 per 3 provinsi atau 23 provinsi dan dia tidak boleh peroleh suaranya di semua provinsi kurang dari 20%. Jangan dibawa ini tidak berlaku surut. Apa yang tidak berlaku surut? Kamu sudah action. Lalu dibatalkan. Tidak ada cerita berlaku surut itu. Ketentuan hukum yang ada. Bukan berlaku surut. Tidak ada cerita. Kan dia tolak. Sementara keputusan MA itu sudah final and binding. Tidak bisa lagi digugat. Tidak bisa digugat lagi. Tidak bisa digugat lagi. Tidak bisa di APK. Tidak bisa di APK. Tidak bisa di APK. Ini sudah selesai. Nah kalau ini mereka itu artinya tetap membawa ini karena politik. Aduh kekuatan dia akan kalah. Kalah B. Gimana ceritanya? Karena masalah yang dipersoalkan adalah legitimasi presiden. Oke. Legitimasi presiden bukan persoalan dalam negeri. Itu persoalan dunia internasional. Ini menarik ini guys. Karena ini selama ini bacaan gue pribadi kan memang dunia politik internal dalam negeri kita aja. Otomatis semua partai-partai pendukungnya Jokowi Maruf ini sudah mayoritas kan B. Termasuk dari oposisi juga sudah ada yang bergabung ke dalam pemerintahan. Iya, iya. Ini saya nggak masuk logikanya. Bukan aja bergabung dia udah betah. Udah betah. Jadi gimana ceritanya kok bisa ini akan didukung keputusan politiknya oleh MPR-DPR sementara kekuatannya sangat kuat. Nggak ada urusan. Tidak relevan bicara MPR-DPR di sini. Oke. Yang relevan adalah kamu mau melaksanakan keputusan MA atau tidak. Iya. Jadi dia nggak usah ke MPR, nggak usah ke DPR, juga dia nggak usah ke KUA. Gak usah. Kan gitu. Gak usah. Gak usah. Iya kan. Itu yang harus dia lakukan sekarang adalah dia meminta penjelasan presiden lebih terhormat. Kalau datang menemui ketua mahkamah agung atau majelis hakim seluruhnya meminta penjelasan tentang putusan MA No. 44. Oke. Bukan melakukan perlawanan-perlawanan seperti ini. Oke. Karena mahkamah agung itu bahagian dari pemerintahan. Iya. Pemerintahan kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bagian dari negara be ya. Bagian dari negara. Kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu. Jadi tidak usah melakukan perlawanan di situ. Sekarang kan kesannya melakukan perlawanan. Iya. Iya kan. Mengerahkan pendapat. Menepis ya Be ya. Ini kecebong belum turun nih. Kalau kecebong udah turun kita lihat aja nanti mulutnya kayak apa ngomongnya. Ini saya ingat ya. Saya pernah menjadi pemantau pemilu tahun 1997 di Bangladesh. Itu waktu yang hadir dari Amerika Serikat adalah Senator Solars. Iya kan. Itu waktu memang agak berat ya. Apa itu persaingan antara Khalidah Zia Incamban dengan Hasinah Wajid. Itu persaingan agak berat. Itu sudah ada benih-benih pertengkaran intern yang diduga keputusan apapun yang akan diambil. Katakanlah oleh KPU setempat. Iya kan. Ya itu akan tetap menimbulkan ribut. Setelah nusuk itu selesai pukul 1 ya. Waktu setempat. Pukul 1 waktu setempat. Itu sore hari Senator Solars memimpin dota-dota besar ke tempat Hasinah Wajid dan mengucapkan selamat. Selesai. Iya. Selesai. Karena dunia internasional nggak mau terombang ambing. Nggak mau terombang ambing. Oke. Jadi ini akan berat ya. Kalau misalnya dubas ya. Atas nama negaranya menyatakan tidak akan berurusan lagi dengan pemerintah yang tidak punya legitimasi. Itu bisa dilakukan. Oke. Saya kasih contoh. Iya. Waktu meneluh bikin peringatan ulang tahun persahabatan Indonesia Amerika yang ke-70 kalau saya tidak salah. Iya. Itu waktu dubasnya Donovan. Kan Donovan tidak hadir. Oke. Padahal perayaan itu adalah perayaan peringatan ulang tahun persahabatan Indonesia Amerika. Tapi dubas Amerika tidak hadir. Justru dubas Donovan itu menghadiri acara peringatan tukar guling antara Pulau Ron dan Pulau Manhattan. Kan malah itu ya dia hadir di bandar ya kan. Jadi dia tidak boleh anggap enteng karena sekarang yang penting untuk sebuah negara sebuah sistem kekuasaan mawer sistem itu dia harus mendapatkan pengakuan. Pengakuan internasional. Iya. Tapi sementara ini menurut Mbabe apakah ini Presiden Jokowi tidak diakui di dunia internasional? Iya kalau kita lihat langkah-langkah internasional berikut kita tidak penting lagi mendengarkan jubir-jubir istana atau ahli-ahli hukum sebelah Jokowi. Tidak perlu kita dengerin lagi dia ngomong. Yang kita tunggu nanti langkah dari dunia internasional. Karena dunia internasional pasti bergerak karena ini masalah legitimasi. Jadi dapat dirumuskan sekarang legitimasi Jokowi sebagai Presiden RI sedang dipersoalkan secara hukum. Nah ketika dalam status yang sedemikian dunia internasional tidak mau berhubungan. Oke. Di situ kocinya. Iya ibaratkan sebuah lembaga besar atau negara itu sedang mengalami ketidakpastian. Apakah apabila sebuah lembaga tertinggi diudikatif memutuskan hal tersebut. Pasti dunia internasional pasti notice ini Bia. Iya dong. Pasti dong. Dia ngikutin ini jangan salah. Ejen-egennya pasti di sini ada. Iya iya dubes kan ada. Walaupun ini kan tidak terlalu terpublikasi karena media-media pun sepertinya kayak lebih redup untuk membahas mengenai ini Bia. Karena ini persoalan tinggi. Ya kan ini bukan persoalan seorang selebriti ban mobilnya dicolong. Nah itu kan baru rame ya kan. Rame ya ban serepnya dicolong. Itu rame dibahas. Ini persoalan tinggi terus serang aja. Oke oke. Maaf ya saya ucapan kata-kata itu. Ini gambaran yang saya tangkap dari pencetan Mbak B. Berarti ada kemungkinan duta-duta besar asing di sini jadi agak meragukan juga dengan legalitas presiden kita. Ya begini bukan meragukan. Dia berpegang kepada mahkamah agung. Karena di negerinya itu kekuasaan mahkamah agung itu sangat dihormati. Terus bagaimana nasib duta besar kita di luar negeri kalau gitu Bia? Jangan sampai dia diusir ya. Saya nggak tega kalau dia diusir ya kan. Bahasa Inggrisnya lagi belum lancar disuruh pulang. Jangan sampai begitu. Paling juga nggak dipanggil-panggil. Nggak ikut jamuan diplomatik, nggak ikut apapun. Oke. Dideminin aja kalau cara betawinya. Jadi gimana Bia kalau negara kita punya beginning yang nol begini, lemah begini Bia? Ya mau nggak mau itu harus ada gentleman. Sikap yang gentleman menghormati hukum. Apa maksudnya Bia? Saya sudah mengatakan dia datang ke mahkamah agung. Jokowi datang ke mahkamah agung? Mengatakan menerima putusan itu kan selesai. Menerima putusan itu berarti dia harus mundur? Ya dengan sendirinya dia mundur. Karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada lagi. Nah selanjutnya terserah kepada KPU kan. Dia mau mengapain tuh KPU kan? KPU tapi udah ngebantah. Begitnya nggak ada mengaruhnya. Iya sebentar juga diberobah lah. Nggak susah itu. Lebih susah kita main layangan. Ngerobahnya. Tarik ulur gitu ya? Iya susah. Kalau gitu sih KPU mah gampang. Ya teman-teman semua ini kira-kira sekelumit pandangan Mbabe nih. Mengenai keputusan MA44 yang sebenarnya harus jadi perhatian. Dan betul tadi Mbabe sampaikan. Gue nggak kepikiran guys. Yang gue pikirkan tadinya ini nggak mungkin bisa bergerak urusan MA ini. Karena koalisi dalam negeri itu yang mendukung pemerintah udah sangat besar. Dan sangat kuat lah gitu loh. Bahkan di oposisi pun juga sudah ada yang bergabung. Gue nggak kepikiran ada dunia internasional yang. Sebenarnya kita udah bisa baca waktu Jokowi dilantik kan. Cuman kita tidak memperhatikan. Apa itu move-move diplomat. Oke. Itu waktu kan Cina mengirim wakil presiden. Ya kan. Lalu duta besar Donovan mengatakan akan adalah senior dari kami. Atau ini kan perempuan berumur yang dikirim. Iya. Itu sudah harus dibaca. Pada waktu itu. Apa dunia internasional lu biasa dengan syarat dengan kode-kode begitu? Oh iya. Kode-kode itu jelas nih. Kayak Mbabe pake baju merah nih. Kode juga nih Mb. Kalau kita kan yang paling penting lu belajar bahasa Inggris saja dah. Jadi gini kok ya. Saya mengalami itu jamuan-jamuan diplomatik. Pembicaraan pun tinggi. Oke. Jadi seorang melemparkan kutipan Shakespeare. Oke. Dari drama King Lear gitu kan. Saat dia baca. Yang sebelah sana bisa nyautin. Itu terusannya begini katanya. Oke. Gak bisa. Kita cuma cerita wayang sampai yang paham. Itu. Gak gampang jadi duta besar itu. Oke oke oke. Gak gampang. Harus memahami be. Pola-pola sinyal gitu be. Iya. Kode-kode gitu be. Gak bisa. Kira-kira kode merah ini apa guys? Lu bisa memahami gak? Tulis di kolom komentar deh. Karena Mbabe. Tapi ada giniannya. Ada giniannya. Bukan merah murni. Ada giniannya. Ada giniannya. Ada giniannya. Ada giniannya. Ada giniannya. Ya teman-teman semua. Coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini. Ini menarik. Kita perlu cermati lebih mendalam lagi. Kalau ini menarik buat kalian. Dan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa sebarkan video ini ke sosial media kalian. Share video ini ke sosial media kalian. Lalu jangan pastikan juga kalian sudah subscribe. Klik tombol loncengnya. Biar lo terus update di macam media list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumserat. Terima kasih.